Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rwineka, founder dari dietkalori.co.id Di video kali ini saya akan membahas tentang green coffee, kopi hijau gitu ya Jadi ada salah satu varian kopi gitu ya, yang warnanya hijau dengan proses pengolahan sedemikian rupa Sehingga tidak berubah warna menjadi coklat atau hitam lah ya, layaknya kopi-kopi yang banyak berada di pasaran Dan green coffee tersebut diyakini atau mengklaim bahwasannya green coffee itu mampu membantu menguruskan badan Seperti itu, atau membuat orang yang secara rutin mengkonsumsi green coffee itu Mampu turun berat badannya, mampu luntur lemaknya dan sebagainya Oke, nah, jadi green coffee mampu menurunkan berat badan Nah, pembahasan kita akan disini Oke, sebelumnya ya, mungkin diantara kalian sudah pernah mengkonsumsinya Proses bagaimana green coffee ini dibudidaya sampai terus kemudian Bagaimana cara pemasakannya, brewing dan sebagainya Tidak akan kita bahas disini, karena saya juga tidak terlalu concern akan hal itu Saya tidak mencari tahu informasi seputar proses sampai green coffee ini Beredar luas di pasaran, di mana budidayanya Atau mungkin dikembangkan di berapa meter permukaan di atas laut dan sebagainya Atau apakah ini merupakan varian yang tumbuh lokal di Indonesia atau tidak Saya tidak akan membahas hal itu, tapi yang menjadi titik berat adalah ini Mampu menurunkan berat badan Seperti itu Oke, jadi ya, sebenarnya Kalau berkaitan dengan berat badan ini tentu saja akan sangat erat kaitannya dengan nafsu makan Nah, terus kemudian green coffee ini Mengklaim bahwasannya mereka mampu menurunkan berat badan Oh, sorry Menurunkan nafsu makan Berat badan jelas Cuma, poin yang pertama adalah Mampu menurunkan, meredakan nafsu makan Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya Segala macam jenis varian kopi Memang ketika kita minum Terutama kopi-kopi arabica Robusta Yang tanpa ditambahkan dengan susu Misalnya atau creamer Atau gula Itu memang mampu menurunkan nafsu makan kita Jadi tidak hanya sebatas green coffee saja Tapi saya yakin kalian misalnya Ya, dalam kondisi di sela-sela jam makan Begitu ya Di waktu snack time lah istilahnya Atau di antara jadwal makan kalian Misalnya di antara sarapan dan makan siang Terus kemudian mengkonsumsi kopi Akan ada rasa di mana perut kalian kenyang Di mana kalian akan merasakan Tidak ingin makan sesuatu Yang artinya nafsu makan kalian Akan turun Atau bisa dikendalikan Nah, green coffee juga sama teh Juga punya efek semacam Seperti itu Begitu ya Jadi, tanpa harus green coffee Nafsu makan itu ya Ketika kita mengkonsumsi minuman kopi Tanpa tambahan gula Tanpa tambahan creamer Susu Dan Ya Banyak ya Cara penyajian kopi ya Tanpa Ditambahkan empel-empel apapun Murni pure kopi Biasanya memang nafsu makan kita Akan cenderung turun Dan tidak hanya kopi Jahe Teh Terus Kemudian Yang sifatnya minuman-minuman Begitu ya Jamu Misalnya ya Selama Tidak ditambahkan perasa Misalnya rasanya masih alami Cenderung Pahit Cenderung Rasanya Sepet Ya Ada Seperti aroma daun Green tea Dan sebagainya Itu memang mampu Meredakan Menurunkan Nafsu makan Yang kita Miliki Seperti itu Oke Terus kemudian Yang kedua Green coffee Ini berkaitan dengan Metabolisme Nah Metabolisme Itu adalah Lanjutan dari sistem Pencernaan kita Ketika makanan Dicerna Maka Metabolisme ini Akan mengurai Dari apa yang kita makan Itu Untuk Disalurkan Ke seluruh Tubuh Sesuai dengan Fungsi masing-masing Ada yang Ada yang di Arahkan Atau Dialirkan Menuju ke Salah satu Fungsi organ Tertentu Ya Organ dalam tubuh Kita Ada yang Ke otak Ada yang Ke otot Ada yang Ke Ya disesuaikan dengan Aktivitas yang kita lakukan Nah itu adalah Proses metabolisme Nah ketika cepat Ya Otomatis Salah satu Di antaranya Adalah Lemak Ya terus Kemudian Protein Ya bukan Salah satu Si semua Yang sifatnya Makronutrisi Ada lemak Ada protein Ada karbohidrat Ya termasuk Karbohidrat Di dalamnya Ada gula Dan sebagainya Gitu ya Itu semuanya Akan langsung Secara Ketika metabolisme Kita benar-benar Baik Itu akan Disuplai Keseluruh Tubuh Kita Nah fungsi Dari Green coffee Ini Mempercepat Metabolisme Tubuh Dan Sekali lagi Sama Kayak Poin Pertama Yang berkaitan Dengan Metabolisme Tubuh Ini Jadi Dia itu Bisa Atau Katakanlah Memang Mempercepat Proses Metabolisme Ini Jadi Benar-benar Manfaat Benar-benar Sesuai Dengan Apa yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Kita Jadi Menghindari Atau Meminimalisir Kalori-kalori Yang Tidak Optimal Yang artinya Tidak Dimanfaatkan Oleh tubuh Yang akan Ketika Terlalu Berlebihan Supply-nya Akan Disimpan oleh Tubuh Dalam Bentuk Cadangan Lemak Seperti itu Gitu ya Intinya Mempercepat Metabolisme Yang artinya Ya Kasarannya Kita Kita Bisa Pukul Atau Ambil Simpelnya Aja Dengan Mengatakan Bahwasannya Membakar Kalori Lebih Cepat Seperti Itu Nah Proses Mulai Dari Makanan Jadi Pencernaan Itu Memunculkan Kalori Kalori Ini Bisa Dibakar Bisa Dimanfaatkan Dengan Optimal Itu Ketika Proses Metabolisme Tubuh Kita Ini Benar Benar Berfungsi Dengan Baik Dan Cepat Dan Bisa Secara Optimal Dimanfaatkan Oleh Tubuh Seperti itu Tidak Lambat Kalau Lambat Begitu Akan Sampai Pada Satu Titik Dimana Jumlah Kalori Itu Tidak Akan Secara Optimal Dimanfaatkan Oleh Tubuh Kita Seperti Itu Oke Terus Kemudian Yang Ketiga Yaitu Berkaitan Lagi Dengan Sistem Pencerahan Juga BAB Buang Air Besar Salah Satu Efek Daripada Green Coffee Itu Adalah Mempercepat Atau Melancarkan BAB Kita Seperti Itu Jadi Mereka Punya Kandungan Senyawa Senyawa Yang Bisa Membantu Proses Pencernaan Kita Jadi Ketika kita Mengkonsumsi Green Coffee Ini Dan Sekali lagi Sama Kayak Poin-poin Yang Sebelumnya Hal ini Juga Tidak Serta-merta Terjadi Terhadap Green Coffee Saja Banyak Sekali Makanan-makanan Lain Yang bisa Membantu Proses Pencernaan Sistem Pencernaan Kita Akan Dirangsang Oleh Green Coffee Atau Makanan-makanan Lain Yang Sifatnya Memperlancar BAB Ini Untuk Benar-benar Setiap Makanan Yang Masuk Itu Bisa Terurai Terus Kemudian Keesokan Harinya Bisa Dikeluarkan Melalui Kotoran Atau Faces Kita Seperti Itu Jadi Selain Green Coffee Ada Yogurt Misalnya Terus Makanan-makanan Yang Berserat Terus Buah-buahan Yang Mengandung Vitamin C Terus Kemudian Yang Biasanya Buah Atau Sayur Yang Memiliki Kadar Serat Yang Tinggi Terus Kemudian Makanan-makanan Yang Rendah Lemak Dan Tidak Disertai Atau Tidak Mengandung Banyak Minyak Lemak Dan Sebagainya Itu Membantu Proses Pencernaan Kita Seperti Itu Nah Tiga Poin Ini Kita Balikkan Lagi Tentang Apakah Mampu Menurutkan Berat Dan Sebagainya Ini Akan Menjadi Sia-sia Tiga Poin Ini Yang Dimana Bisa Dioptimalkan Ketika Kita Mengkonsumsi Green Coffee Ketika Nafsu Makan Sudah Turun Katakanlah Metabolisme Sudah Naik Sudah Cepat Terus BAB Sudah Lancar Tetapi Ketika Jumlah Kalori Ini Berlebihan Ketika Jumlah Kalori Melalui Apa yang Kita Makan Melalui Apa yang Kita Minum Apapun Itu Berlebihan Tidak Sesuai Dengan Kapasitas Yang Kita Butuhkan Maka Akan Disimpan Oleh Tubuh Menjadi Cadangan Lemak Jadi Percuma Tidak Akan Sampai Ke Kondisi Dimana Berat Badan Kita Turun Seperti Itu Jadi Mampu Membantu Menurunkan Berat Badan Iya Tapi Kalau Ini Tidak Diperhatikan Ya Sama Saja Sekalipun Nafsu Makan Kita Katakanlah Kita Kenyang Tapi Ketika Kita Tidak Mampu Menguasai Diri Kita Nafsu Makan Kita Cenderung Turun Tapi Masih Tetap Coba Karena Tergoda Makanan Dan Sebagainya Makanan Favorit Makanan Yang Belum Pernah Dicoba Sebelumnya Yang Kata Teman Teman Enak Dan Sebagainya Percuma Saja Dan Perut Kita Elastis Terkadang Masih Penuh Tapi Kalau Kita Masih Pengen Dengan Mencium Aromanya Penasaran Dengan Rasanya Kita Masukkan Dikit Sedikit Nah Itu Sampai Pada Satu Detik Dimana Nanti Perut Kita Akan Melar Dan Makan Lebih Banyak Lebih Banyak Dan Seterusnya Seperti Itu Jadi Harus Diperhatikan Benar-benar Tentang Jumlah Kalori Yang Masuk Melalui Tubuh Kita Jangan Hanya Bergantung Serta Merta Terhadap Green Coffee Jumlah Kalorium Yang Masuk Kita Pastikan Dengan Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Katakanlah Ketika Kita Memang Tidak Bisa Menjaga Jumlah Kadar Kalori Melalui Makanan Atau Minuman Kita Harus Konsekuensinya Adalah Beraktifitas Fisik Berolahraga Supaya Kalorinya Ini Bisa Dibakar Bisa Dimanfaatkan Seutuhnya Tidak Harus Kemudian Disimpan Oleh Tubuh Dalam Bentuk Lemak Seperti Itu Jadi It's okay Kalau Kalian Mau Minum Green Coffee Atau Coffee Yang Lain Atau Teh Atau Banyak Varian Yang Mengklaim Semacam Seperti Ini Tiga Poin Biasanya Ditambahkan Dengan Poin Poin Lain Tapi Yang Pasti Tidak Serta Merta Menurunkan Berat Badannya Kalau Jumlah Kalorinya Berlebih Karena Lemak Lemak Yang Ada Dalam Tubuh Kita Yang Membuat Tubuh Kalian Itu Cenderung Gemuk Berlebihan Berat Badannya Atau Bahkan Obesitas Itu Adalah Harus Dikonversi Kembali Menjadi Energi Dengan Cara Kalorinya Dibatasi Seperti Itu Untuk Tau Untuk Lebih Detail Kalian Bisa Bergabung Bersama Kami Di Diet Kalori .co.id Kunjungi Websitenya www.diet Kalori .co.id Untuk Video Ini Jangan Lupa Like Comment And Share Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Dan Follow Juga Sosial Mere Kami Yang Ada Di Bawah Ini Ada Podcast Di Spotify Ada Instagram Ada Facebook Fanpage Juga Yang Bisa Kalian Like Dan Sampai Bertemu Kembali Dengan Saya Rweneka Dari Diet Kalori .co.id